Pemirsa diduga tidak kuat menahan beban muatan batu gunung as roda belakang truk patah hingga bannya lepas. Ban truk yang terlepas selalu menggelindi hingga menyeruduk sebuah keropak jualan yang berada di pinggir jalan. Dua roda ban belakang bagian kanan truk pengangkut batu gunung terlepas di jalan poros kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ban truk yang terlepas menggelinding sejauh 20 meter kemudian menabrak gerobak esteler yang berada di pinggir jalan. Saat ban truk menggelinding di jalan tidak ada satupun kedaraan yang melintas di depan truk hingga tidak menimbulkan korban. Namun truk yang banyak terlepas berhenti menutup badan jalan sehingga sempat terjadi kemacatan panjang. Tim Samapta Polres Maros langsung mengamankan arus lalu lintas sembarang memindahkan muatan truk gunung ke truk lainnya untuk proses evakuasi. Diduga ban truk terlepas karena as roda bagian belakang patah tak kuat menahan beban muatan batu gunung. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun gerobak es buah yang ditabrak ban truk rusak parah. Pemilik gerobak dan pengembudi sepakat untuk berdamai. Pengembudi truk akan mengganti kerugian pemilik gerobak. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, ANews melaporkan.